Halo, saya Andri Tani Yardyasa, pemain Persija Jakarta. Kenapa saya memilih sepak bola? Pada awalnya, seorang Andri Tani kecil itu, sepak bola itu hanya sebuah hobi. Seperti anak-anak yang senang bermain sepak bola dan segala macam. Bahkan, kalau bisa dikatakan ini sebuah tuntutan dari orang tua, orang tua malah tidak mendukung saya untuk bermain sepak bola dulunya. Karena orang tua lebih ingin saya menjadi PMS atau BUMN, kerja di BUMN. Dan sepak bola dulu sebenarnya membuat nilai-nilai sekolah saya berantakan. Maka dari itu, orang tua saya melarang saya untuk bermain sepak bola. Tapi setelah saya masuk ke tim nasional under 14, saya membuka mata orang tua saya bahwa sepak bola ini bagus untuk masa depan saya. Terutama prestasi saya karena saya masih diusia dini. Setelah saya masuk dari, setelah saya masuk di tim nasional 14, under 14, orang tua saya berbalik yang tadinya melarang saya, sekarang mendukung saya. Akhirnya saya dimasukin ke sekolah khusus atlet di Ragunan. Kelas 3 SMP saya masuk di sana, sampai kelas 3 SMA lulus sekolah. Sebelum lulus, saya sudah bermain di tim profesional. Kelas 3 SMA saya sudah bermain di Sri JFC di Palembang. Saya sudah bermain di sana, terus sekolah di Jakarta. Ketika ujian saya balik ke Jakarta, setelah ujian saya balik lagi ke Palembang. Terus, dengan tantangan pertama kontrak saya di profesional itu di Sri JFC, pada akhirnya saya memutuskan, dan orang tua saya juga mendukung saya, memutuskan untuk sepak bola ini menjadi pilihan hidup saya. Pada akhirnya sampai saat ini, saya bermain di Persija, dan sudah 13 tahun karir profesional saya di sepak bola, ini menjadi pilihan hidup saya. Dan itu pilihan saya sendiri, tanpa ada tekanan dari mana-mana. Kadang, dalam pertandingan itu, ada kalahnya kita kalah, ada kalahnya kita menang, draw, bahkan kadang-kadang di luar ekspetasi kita sebagai pemain. Itu permasalahan yang harus kita hadapi, sebagai seorang atlet, atau sebagai pesepak bola. Ketika kita menang, kita nggak usah bicara lah. Semua dunia itu seakan ada di dalam genggaman. Tapi ketika hasil tidak bagus, tidak baik, dan di luar ekspetasi kita, itu menjadi sebuah masalah yang bagi saya besar. Karena mood jadi nggak bagus, emosi jadi tidak stabil. Kadang-kadang orang di sekeliling kita bisa menjadi, bisa kena impact-nya dari masalah itu. Bahkan ketika habis satu hari-habis pertandingan yang hasilnya tidak bagus, istri saya tidak mau ngajak ngomong saya, karena dia tahu bahwa kondisinya ketika saya habis kalah, saya pasti akan menjadi orang yang pendiam, bisa menjadi orang yang sensitif, bisa dibilang disenggol, bisa bacok. Dan biasanya setelah habis pertandingan kita latihan, datang ke latihan itu, itu hari di mana bagi saya hari yang bisa dikatakan hari yang tidak nyaman untuk saya. Karena kembali ke kantor dengan, ibaratnya kembali ke kantor dengan kondisi habis kalah, itu adalah hal yang terberat, hari yang terberat yang harus saya lewati. Jadi itu bagaimana kita harus mengandalkannya, ya setiap orang berbeda-beda cara mengandalkan itu, tapi saya lebih banyak diem, saya lebih banyak, lebih baik saya me-time, lebih baik saya me-time, saya menjauhi orang-orang, nah itu cara saya untuk mengandalkan itu. Karena yang saya takuti adalah, orang-orang sekitar saya bisa kena impact yang lebih besar dari masalah itu. Kita tidak bicara Andri Tani yang sekarang ya, kita bicara Andri Tani beberapa tahun lalu. Karena kalau Andri Tani sekarang bisa dikatakan ini udah dablek lah, dablek. Karena udah nggak denger netizen, kritik sanas disini. Andri Tani sekarang dikatakan mentalnya sudah lumayan settle. Nah Andri Tani yang dulu itu, 2018 itu masih mengalami bagaimana kena bully netizen yang luar biasa, terus dibully di stadion, supporter semua, menyuraki Andri Tani bahwa Andri Tani tidak layak ada di tim misioner Andri Tani. Ya, bukan pemain yang bagus, bahkan kata-kata kasar juga diterimanya ketika 2018 itu. sedih? Pasti. Kecewa? Ya, marah? Apalagi. Itu yang saya alami ketika itu. Tekanan berat itu, di 2018 itu luar biasa. Saya tidak berpikir diri saya, karena saya menyadari bahwa itu adalah resiko dari pesapak bola. Itu adalah resiko dari kita yang, apa ya, kita sebagai pesapak bola profesional. Dan ekspetasi orang itu tinggi terhadap kita. Tapi ternyata ekspetasi itu tidak sampai. Yang saya pikirin itu keluarga saya, mental keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Karena di 2018 itu, anak dan istri saya datang ke stadion, nonton. Nonton di sana. Ternyata banyak orang yang meneriki saya bahwa Andri Tani ya, bodoh, tolol, sampai bahasa binatang, keluar anjing, babi, semua. Istri dan anak-anak saya dengar sendiri di stadion itu. Bahkan sampai menit, dia bilang ke saya sampai menit ke-70, pada akhirnya dia keluar dari stadion. Dia keluar dari stadion, dia akhir pulang. Dia tidak, dia tidak nonton. Dengan kondisi yang pasti sedih. Karena orang yang dia cintai, kepala keluarga, bapak dari anak-anaknya, dicacimaki sama orang. Ribuan orang mencacimakinya. Tapi dia tidak menampakkan itu di depan saya. Dia tidak mau terlihat, dia terpukul di depan saya. Tapi saya tahu bagaimana sakitnya dia. Bagaimana sakitnya mereka, anak-anak saya. satu hari, dua hari saya mengurung diri di rumah. Jujur, saya takut untuk keluar rumah. Saya sangat takut. Takut bukan untuk saya, tapi saya menjaga keluarga saya. hari ketiga, saya mencoba pelan-pelan saya untuk keluar rumah. Saya ajak anak istri saya keluar rumah. Saya pergi ke mal. saya makan di salah satu mal. Saya parkir di sana. Ada satu kata yang membuat saya balik ke percaya diri saya. Saya ketemu tukang parkir. Tukang parkir tersebut hanya bilang mengadakan, Bang Andri, tetap semangat. Juru parkir bilang seperti itu. Di situ, percaya diri saya dari tadinya nol, pelan-pelan mulai langkah naik. Menjadi 50%. Saya akhirnya berani keluar, saya berani ketemu orang, blablabla, semua segala macam. Semua orang yang ketemu saya ketika itu bilang, Bang, tetap semangat. Orang yang tidak kenal saya pun bilang seperti itu. Itu membuat saya semakin percaya diri. Di hari itu, keluarga saya pulang ke rumah, saya berangkat latihan. Saya berangkat latihan, persinja latihan sore ketika itu. Saya ketemu senior-senior saya, ketemu Bawang Pak Mungkas, ketemu Mama Anab Draman, ketemu Ismail Sofyan, dan teman-teman saya semua di persinja ketika itu. Saya merasakan, saya berada di rumah. Saya merasakan, disinilah rumah saya. Saya nyaman sekali. Ketemu mereka. Saya bisa bercanda, saya bisa cerita semua segala macam. yang pada akhirnya melepaskan beban saya semua itu, yang tadinya orang ketemu juruparkir bilang, tetap semangat, semua segala macam, naik 50 persen, saya ketemu teman-teman saya. Ternyata mereka menerima saya, dengan apa adanya. Disitulah saya merasa, bahwa teman-teman saya mendukung saya. Disitulah, yang tadinya 50 persen, menjadi 100 persen. Dan di hari itu, saya kembali lagi menjadi Andri Tani yang, yang seutuhnya. yang Andri Tani yang seorang pesepak bola profesional, Andri Tani yang mental, yang kembali ke 100 persen. Bukan Andri Tani yang beberapa jam sebelum itu. yang tadinya 0 persen, ketemu tukang parkir 5 persen, ternyata ketemu teman-teman menjadi 100 persen. Dan, ada salah satu senior saya mengatakan bahwa, inilah menjadi, inilah resiko kita. Inilah resiko bekerjaan kita. Karena, kenapa mereka seperti itu? Hanya orang-orang terpilih, yang digituin. Hanya orang-orang terpilih, yang mereka, buat seperti itu, kepada pemain tersebut. Mungkin kalau saya pemain yang biasa-biasa saja, mereka tidak akan, tidak akan sampai segitunya. Karena mereka melihat bahwa, Andri Tani memiliki value lebih, bahwa Andri Tani memiliki kualitas yang lebih, maka, mereka berekspetasi tinggi, kepada seorang Andri Tani. Dan itulah makanya kenapa, hanya orang-orang terpilih, yang dibully, yang cacimaki. Karena, bagi mereka, seorang Andri Tani itu, mungkin spesial. Untuk bullying yang kepada keluarga itu, atau ada pelecehan seksual secara verbal itu, sebenarnya, sejujurnya, saya dan keluarga itu, sudah beberapa kali, mendapat seperti itu. Dan kita, pada akhirnya, ya, udahlah. Itu hanya orang-orang yang, gak suka sama kita. Dan ini resiko kita. Saya juga sempat bicara sama istri saya, bahwa, ya inilah resiko kita. Jangan cuma hanya, mau nerima uang per bulan besar, tapi kita tidak mau nerima resikonya. Saya sempat bicara seperti itu. Tapi pada akhirnya, saya membuat sebuah laporan ke, kepolisian. Karena saya, saya ingin, membuktikan kepada teman-teman, seprofesi saya, bahwa, seperti ini tidak bisa didiamkan. Perlakuan seperti ini, tidak bisa didiamkan. Ini harus kita tindak. Untuk apa? Untuk menjaga, jangan bicara saya. Kenapa jangan bicara saya? Karena mungkin, saya itu, Alhamdulillah, sudah yang tadi saya bilang, Andri Tania sekarang itu, sudah double. Sudah, mentalnya sudah settle. Jadi, udah gak peduli lagi yang menecehin apa, semua segala macam. Tapi, bagaimana kita bicara, untuk, adik-adik kita yang di bawah, yang mau naik. Mereka mental, mereka belum tentu, belum, saya gak yakin, mental mereka sudah seperti, seorang Andri Tania sekarang. Karena, Andri Tania dulu juga sama. Seperti yang saya bilang tadi. Saya sempat mengalami down, drop, dan segala macam. Saya sempat tidak berani keluar rumah. Dan, saya rasa, adik-adik kita, yang junior-junior itu, belum siap, ketika dapat tekanan, ketika dapat beban, seperti itu. Karena, yang membuat, kita kuat, atau yang membuat saya kuat itu adalah, saya mengalaminya, mengalaminya sendiri. Mungkin, orang cuma nanya, bisa mengatakan bahwa, ya, lu begini, lu begitu, menghandlenya. Tapi, ketika dia, mendapat tekanan sama yang seperti saya dapat, saya yakin, belum tentu, bisa menghandle itu. Nah, makanya, saya membuat laporan itu, saya ingin mencontohkan kepada teman-teman, dan, kepada teman-teman seprofesi, dan teman-teman supporter, tidak seperti ini. kasihan, kalau, ini didapat sama adik-adik kita. Jangan pernah berharap, ada pesepak bola hebat, ketika, ada pemain bagus, mau-mau naik, tapi sudah di, jatuhin seperti itu. Jangan pernah berharap, ada pemain bola yang bagus. Karena, ini salah satu tanggung jawab kita, kita semua, pemain, asosiasi pemain, pelatih, asosiasi pelatih, PSSI, supporter, media, orang tua, ini tanggung jawab kita semua. Jika, sepak bola kita ingin bagus, jika kita ingin melihat, ada pemain-pemain yang berbakat, muncul-muncul, bermunculan di level, di top level, dan, tim nasional yang bagus. karena pada akhirnya, semua itu, sepak bola akan bermuara di tim nasional. Kalau mereka, sudah mendapat bullying seperti saya, seperti saya, dan mental mereka belum kuat, mereka bisa akan berhenti di sini. Bahkan, berhenti saja, masih bersyukur. Tapi kalau mereka hancur, jangan pernah berharap, ada tim nasional yang bagus. kalau kita bicara mentalnya, saya sempat, sempat terganggu yang 2018 itu, makanya yang tadi saya bilang, bahwa saya takut keluar rumah, dan segala macam, saya takut ketemu sama orang. saya merasa itu mungkin sudah mulai terganggu. Dan, satu-satunya cara adalah, ketika itu, makanya kenapa saya balik ke Persija, saya balik ke tim itu, kepercayaan diri saya, mental saya balik ke 100%, karena saya ada teman cerita di sana. Saya punya teman cerita, ternyata setelah saya cerita itu, semua menjadi lebih baik. Jadi, mungkin untuk teman-teman, yang sekarang, agak, merasakan terganggu, masalah mental, karena tekanan dari supporter, tekanan dari netizen, atau kritik dari netizen, yang kadang memang, atau sering pedesnya, mari kita cerita aja. Kita cerita, kita di asosiasi, atau di APPI ini, ada mental health, mari kita cerita, mari kita bisa hubungin APPI, bisa kita bantu, bagaimana bisa, bagaimana kita keluar dari masalah ini. Jadi, jangan sungkan, jangan segen, jangan malu, karena, ini harus kita lewati, ini harus kita lalui, bukan berarti mental health itu, kita gila, bukan, tapi ini adalah, sebuah penyakit, yang harus kita lewati, dan itu ada dokternya. jadi hubungin saja, hubungin asosiasi saja, APPI. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.